Intro Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDICNAS diharapkan dapat lebih menekankan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dan pelajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ditemui usai menghadiri fokus grup discussion dengan tema Revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penataan Undang-Undang di Bidang Pendidikan melalui Pendekatan Omnibus Law di Universitas Sanatadharma Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Mai S.D. Wijayanti menilai dalam melakukan penataan pendidikan perlu mempertimbangkan metode Omnibus Law untuk mengatasi tumpang tindih peraturan. Sesuai dengan Prolek Nas 2019-2024, ada perubahan Undang-Undang SISDICNAS, Pendidikan Kedokteran, dan beberapa undang-undang lain yang sangat dimungkinkan bagi kita untuk kemudian berbicara apakah tidak lebih tepat undang-undang terkait dengan pendidikan ini ada dengan metode Omnibus Law seperti yang kemarin kita lakukan pada Undang-Undang SISDICNAS. Kepala Badan Keahlian Sejen DPR RI Inosentius Samsul menilai karakter manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila harus dibangun sejak dini sehingga perlu dirumuskan dengan baik dalam Undang-Undang SISDICNAS. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Helmy Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Dari daerah istimewa Yogyakarta